Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Tahira Sesebala Fitri Pada video kali ini kita akan mengelolah di skop sederhana Untuk membuktikan cahaya itu bisa dibantukan Yuk kita berisah ya Sebelum memulai percobaan Kita siapkan dulu ya Ada alatnya dari bahan-bahannya Yang pertama Kas pecah Ukuran 30 x 26 cm Yang kedua Kuntik Yang ketiga Ketak Yang keempat Sang garis Yang kelima Dua buah serin Yang ukurannya 5 x 6 cm Dan yang terakhir Kertas kado Setelah alat-alat dan bahan-bahan disiapkan Yuk kita lanjut ke langkah-langkahnya Pertama Bagilah kardus ukuran 30 x 26 cm Menjadi 5 bagian Yaitu 4 bagian berukuran 30 x 6 cm Dan 1 bagian berukuran 30 x 2 cm Yang kedua Gambarlah dua kotak dengan ukuran 5 x 4 cm Untuk jendela pandang Selanjutnya Kedua kotak kita potong Lalu gambarlah 4 kotak berukuran 6 x 6 cm Untuk membuat sudut 45 derajat Yang kelima Gambarlah garis diagonal pada kotak Sehingga membentuk sudut 45 derajat Langkah selanjutnya Potong kertas kado Sesuai ukuran kertas kado Lalu tempelkan kertas kado Lalu tempelkan kertas kado pada kardus Yang ke delapan Dan lubangnya kertas kado Dan lubangnya kertas kado pada kotak kardus Selanjutnya Konter bunga halus 4 garis panjang Supaya kardus mudah dilipat Langkah selanjutnya Lipat dan ragu Eurovatkan kardus dengan menggunakan lense Lens Potonglah dua kardus berukuran 6 x 7,5 cm Berikutnya, rekatkan kedua cermin pada kardus yang sudah dipotong Tangkap selanjutnya, rekatkan kedua cermin yang sudah ditempelkan ke kardus pada garis diagonal Supaya rapi, tutup kedua ujung periskop dengan kertas kado Nah, alhamdulillah periskop sudah jadi teman-teman Yuk kita coba Lihat teman-teman Dengan periskop sederhana ini, kita bisa melihat benda-benda di luar sana Ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantukan Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa ya teman-teman Like, komen, share, dan juga subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa No ... editor